musik 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 herlin kamu tuh ya dari tadi pulang sekolah sampe sekarang main terus belajar gitu loh dirumah bersih-bersih main terus kakak kan lebih cuman kakak Aci yang sana bersih-bersih jengah ya orang tua coba parah parah Acius kamu kalo gak pulang sekarang kakak bilangin ke papa terus ntar kamu disuruh dirumah gak boleh pulang lagi lapornya Aci sana aku gak takut be yaudah terserah sering banget sih eh ada apa sih ini kalau ada sering put gak apa-apa ini biasa lah udah ayo masuk ke cium gak apa jelek senyak sendiri kalo aku jelek kamu juga jelek pas Roman kenapa ya tiba-tiba suruh beliin kayak gini aneh banget buat apa dong beli kartus mbak Ella Ella eh eh erlin ada apa aku langsung aku tunggu aku langsung ke sana kakakku aduh kalo itu sih bagiannya mas Rohman bukan mbak Ella mas kemana tuh gak jadi doma gimana ya ya yuk-yuk ya el el temen banget kesini iya dong gimana 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 ben tuh ben tapi kok katanya lebih dateng sih sama elting el, kamu tuh gak tau ya el Aduh kaya dia tuh nyusahin banget. Udah manja, naranya jelek, bukanya belajar. Aduh main terus ya mabun. Aduh aku harus ngomong apa ini? Tuhan Yesus tolongin Ella. Jangan Ella cuma ada laktus ini. Tapi apa hubungannya sama-sama mereka? Aduh, andai ada mas lembang. Wih, Mbak Ella, Ella, Edith. Gingung ya mau ngomong apa? Mbak Ella, kaktus ini tumbuhan yang tidak manja. Dia bisa hidup dengan sederit air. Dan ketika disiram tiap hari, malah kadang kaktus bisa mati. Erin, tau nggak? Tumbuhan kaktus ini tuh spesial dari tanaman yang lain. Kalau tanaman yang lain itu butuh disiram tiap hari. Tapi kalau kaktus ini, kalau disiram tiap hari dia mah mati. Jadi kamu juga, apa jadi anak kamu juga harus bisa mandiri. Jangan terus kesan manja dan bergantung sama orang lain. Karena bisa jadi potensimu malah hilang. Oh, Lin, dengerin. Iya ya, Kak. Aku nggak bakal manja lagi. Gitu dong. Wih, Mbak Ella, kaktus ini spesial apapun selalu punya duri untuk melindungi diri sendiri loh. Erlin, tau nggak kaktus ini tuh dia punya duri. Dia punya duri itu bukan karena dia sombong dan nggak mau disitu sama orang lain. Tapi dia punya duri untuk sebagai pertahanan dirinya, untuk perlindungan dirinya. Jadi, kalau kamu udah besar, kamu udah mandiri, kamu juga bisa melindungi diri sendiri dari apapun hal itu. Eh, tapi nggak cuma buat Erlin. Buat kita semua, kita juga harus pisar di dunia kita, diri kita masing-masing. Itu Kak Benda, Kak Benda juga harus bisa menjaga diri sendiri. Kak Yusua tau ngejakin Kak Benda ya. Oke, Erlin. Sebagai teman yang baik, Kak Yusua akan menjaga semua orang yang ada di sekeliling Kakak. Ayo, Mbak Ella. Fokus, Mbak. Fokus. Jangan malah baper kaya trambat-trambat Korea. Yaudah, mending sekarang kita masuk aja yuk. Ayo, gimana kalau kita masak mie Instagram sih? Mau! Mau kan? Enak banget sih. Ayo! Eh, aku bantu ya. Kan kata Erlin, tadi aku harus jagiin kamu. Bisa aja. Udah yuk! Jangan! Senang rasanya tadi bisa ngomong sama mereka. Senang juga sih kita jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Kak Tos. Mbak Ella, Kak Tos ini selalu percaya diri dengan penampilannya. Walau ada dipot yang kecil dan tubuhnya berduri, Kak Tos sudah pernah menuntut ditempatkan dipot yang lebih besar dan menuntut untuk berubah penampilannya. Jadilah dirimu apa adanya. Percayalah bahwa dirimu itu istimewa. Iya, Mas Rohman. Mas Rohman kok hilang sih? Walau! Eh, Mbak Ella, habisanku udah dibilang apa belum ya? Mas! Udah Mas! Tau gak sih Mas? Kaktusnya tuh bisa ngomong Mas! Kaktusnya betul aku aja ya Mas! Bisa ngomong? Yakin? Sehat Mbak gitu? Iya, Mbak. Oh, eh janganlah beli sendiri. Saya kan suka poangnya sama kaktus. Karena gini kaktus itu tubuhan yang berprinsip. Dia itu pohonnya kecil, gak berdaun tapi dia punya akar yang kuat. Mau panas kek, mau hujan kek. Dia akan tetep kuat berdiri. Masalahnya poangnya kaktus itu mau buat gaduh. Mau saya kasihkan istri saya. Itu Mbak. Loh, Mas Rohman udah punya istri toh? Video Logos GBI El Adonai Salatiga Shalom sudah terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di vlog Video Logos untuk edisi yang ke-33 di hari ini. Wow, luar biasa berkat Tuhan untuk kita semua. Nah, pernahkah saudara merasa ingin melayani tetapi merasa gak punya apa-apa? Pernahkah saudara ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan tetapi saudara merasa aku gak bisa? Aku gak punya talenta dan sebagainya. Nah, hari ini seperti yang saudara sudah lihat di seri Rohman hari ini bahwa kita menyoroti bukan Rohmannya aja nih hari ini tetapi peran Ella dimana dia mengalami satu sindrom namanya Rohmanitus Filosofintus. Nah, itu sebenarnya adalah spirit bahwa siapapun kita bisa jadi berkat. Mari kita coba buka Alkitab kita di dalam keluaran pasal 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini, Tuhan berfirman kepadanya yaitu kepada Musa Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan ayat yang barusan kita baca memiliki latar belakang kisah ketika Tuhan memanggil Musa menjadi alatnya. Dia bingung, aku gak bisa. Dia merasa berdosa, dia merasa gak punya apa-apa. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, Apa yang kau punya? Apa yang ada di tanganmu? Dan ketika Musa berkata tongkat, maka kalau kita lihat saudara dengan tongkat yang sama Tuhan bisa membelah laut teberau. Dengan tongkat yang sama terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Satu hal yang saudara perlu tahu. Ketika Tuhan memakai hidupmu, dia menggunakan apapun yang ada dalam hidup saudara, dan tidak pernah menggunakan apa yang saudara gak punya. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan, sebab itu jangan pernah berkata gak bisa. Jangan pernah berkata gak punya apa-apa. Karena percayalah dalam dirimu, Tuhan menciptakan dan Tuhan meletakkan sesuatu yang luar biasa. Mari kita melayani Tuhan. Jangan gitu-gitu doang. Bahkan jangan turun tetapi terus naik dalam melayani Tuhan. Ini waktunya. Iblis sedang gencar-gencarnya menjatuhkan banyak anak Tuhan. Tapi bagi saudara dan saya yang tahu kebenaran, ini waktunya kita bangkit dan jadi semakin dasyat dalam melayani Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan. Dengan Filosofi Kaktus, dengan semua yang kami lihat. Bahkan lewat Logos kali ini kami sadar bahwa ketika Tuhan mau pakai kami, Tuhan akan pakai apa yang ada dalam diri kami, bukan apa yang kami gak punya. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pakai kami seperti rencana dan seturuh dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan. Demikianlah video Logos untuk edisi yang kali ini. Saya terus mendorong. Jangan lupa untuk subscribe, share video ini, share channel ini ke siapapun yang saudara kenal. Dan selamat menjadi berkat. Saya akan tutup dengan sebuah quote. Ketika Tuhan memanggil siapa yang mau melayani, jawablah, yes, saya. Tuhan Yesus memberkati.